Intro Halo Sobat The Agri News Mungkin di antara Sobat ada yang menjadi penikmat ayam goreng bukan? Siapa yang tidak suka dengan makanan favorit ini? Hampir semua orang menyukai menu ini Apalagi dagingnya yang mudah diolah Menjadikan daging ayam primadona di antara jenis daging lainnya Galus-galus domesticus atau yang akrab disebut dengan ayam peliharaan Merupakan jenis punggas yang paling banyak diternakan oleh manusia Dengan perkiraan populasi pada tahun 2018 sebesar 23 miliar ekor Berdasarkan data FAO, produksi daging ayam mencapai 100 juta ton Tapi tahukah Sobat The Agri News? Negara mana saja yang menjadi penghasil daging ayam terbesar? Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Apakah menjadi produsen daging ayam terbesar dunia? Nah, sebelum masuk ke pembahasan Bagi Sobat The Agri News yang baru pertama kali mengunjungi saluran ini Sobat bisa menekan tombol subscribe dan menyalakan notifikasi Agar supaya mendapatkan update terbaru dari kami Langsung saja, mari simak ulasannya Negeri Paman Sam menempat di posisi pertama sebagai penghasil daging ayam terbesar di dunia Di negara ini, produksi daging ayam didominasi oleh perusahaan besar seperti Tyson Food, Pilgrim's Pride, Sanderson Farm, Pure Dew Food, dan Coach Food Perusahaan ini bekerja sama dengan peternak lokal untuk memproduksi ayam dengan sistem kontrak Pada tahun 2018, Negeri Paman Sam berhasil memproduksi daging ayam sebesar 19,5 juta ton Negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia menempati posisi kedua dalam hal produksi daging ayam Produksi daging ayam tersebar di beberapa penjuru wilayah di China Namun, Shangdong, Guangdong, Jiangsu, Lialoning, dan Hebei menjadi sentra utama wilayah produksi daging ayam Di negara ini, perusahaan besar peternakan ayam yang menguasai perdagangan daging ayam Pada tahun 2018, China memproduksi daging ayam sebanyak 14,1 juta ton Negeri Samba merupakan penghasil daging ayam terbesar ketiga di dunia Sektor peternakan ayam menjadi andalan Brazil karena memberikan lapangan pekerjaan bagi 3,6 juta penduduknya Baik langsung maupun tidak langsung Peternakan ayam tersebar di seluruh penjuru Brazil Namun, wilayah selatan Brazil menjadi sentra utama produksi ayam Pada tahun 2018, produksi ayam di Brazil mencapai 13,5 juta ton Rusia menjadi negara produksi daging ayam terbesar keempat Yang memproduksi daging ayam sebanyak 4,5 juta ton pada tahun 2018 Secara berturut-turut, negara dengan produksi daging ayam terbesar dari urutan ke-5 hingga ke-10 Ditempati oleh India, Indonesia, Meksiko, Jepang, Iran, dan Turki Indonesia menempati urutan ke-6 dengan hasil produksi pada tahun 2018 sebesar 3,4 juta ton Produksi daging ayam masih terpusat di Pulau Jawa Hal ini dikarenakan populasi penduduk terbesar berada di Pulau Jawa Ada dua macam sistem produksi dan pemasaran daging ayam di Indonesia Sistem mandiri dan sistem kemitraan Pola mandiri berarti seluruh kegiatan ternak menjadi tanggung jawab pelaku ternak Sementara pola kemitraan merupakan kerjasama antara peternak dengan perusahaan Misalnya Jawa atau Caron Pukpan Nah, itulah tadi gambaran produksi daging ayam di dunia dan di Indonesia Seiring bertubuhnya jumlah penduduk, tentunya kebutuhan daging ayam akan terus bertubuh Dan ini menjadi peluang usaha yang baik Terima kasih Sobat The Agri News Sampai jumpa di kesempatan berikutnya Selamat menikmati